Oke, jadi malam ini saya akan tunjukin satu perjalanan baru ya, yang saya mulai di Pond5. Saya baru bikin akun mungkin kayak seminggu yang lalu teman-teman, jadi ya masih meraba-raba, masih kayak banyak trial error-nya. Teman-teman yang udah mainan di Pond5 silahkan kasih saya saran ya. Ini karena kamera saya bukan 4K, jadi yang HD saya hargain 25 dolar, kemudian foto 5 dolar. Cuman sih, insya Allah saya akan coba lebih fokus ke footage, jadi habis ini sambil lihat-lihat lah ya, kita sambil sharing-sharing, sambil buka-bukaan. Nah ini akun saya di Pond5, oke habis ini kita masuk ke sini ya. Jadi saya punya sekarang 48 ya, foto sama video, ini yang sudah, apa namanya, online yang sudah approve, ini steering tropical rambutan with spicy green chili, jadi ini kayak asinan gitu. Terus kolam air mancur di cendela, udah approve, kemudian apalagi ini indomie dari sudut 45 derajat approve, indomie dari sudut top view ya, juga sudah approve. Tapi banyak yang pending, banyak yang return. Ini kemarin saya bikin ada, muka anak saya, maistri saya, saya bikin editorial, tapi kayaknya konsepnya beda nih sambil saya terstok nih, jadi masih kayak nyoba-nyoba ya. Cuman di playlist ini, ini adalah berburu dolar di Pond5, jadi saya akan bikin playlist baru, intinya berburu dolar di Pond5 ya, nanti begok-begoknya saya, bodoh-bodohnya saya sharing juga di sini. Cuman nanti kalau ada sales juga, saya akan share di channel youtube ini, mudah-mudahan sih bisa jadi satu insight baru ya, buat teman-teman ya. Nah, kemudian, saya baru, dulu buka ya, saya pernah punya akun juga nih di 500px, nah ini sayangnya kayaknya ada, kayak batasan upload kalau saya nggak membership ya, bayar soalnya nih. Ini, bener nggak sih? Bayar kata Eki, kata Eki, bayari, bayar, get unlimited upload, upgrade membership, nah ini kon bayar, aku mohon bayar. Nah, cuman di 500px inilah, dulu saya mendapatkan pembelian pertama, senilai 75 dolar, itu foto pre-wedding saya di Maldif, itu laku 75 dolar, udah buang, bayangin sejuta, makanya saya pikir, saya pikir tuh dulu jualan file foto tuh harganya seindah ini, tapi ternyata saya sekarang menghadapi realita di Shutterstock itu sampai 10 cent, 10 cent ya nggak apa-apa ya, itu buat shock mental saya juga gitu. Kemudian saya juga punya di Adobe Stock, Adobe Stock, mana nih? Nah, ini Adobe Stock ini, lagi seuprit nih kayaknya, belum banyak ya, tapi, ya saya sih berharapnya kali ini bisa lebih fokus ke footage ya, karena satu duitnya lebih banyak, terus, ya namanya juga ikhtiar ya, ngumpulin duit ya. Nah, ini Adobe Stocknya kayaknya nggak kebuka-buka, ini nggak ngertiin, internet kok lama banget ya, kalau pas lagi hujan, tadi di Jogja tuh habis hujan, jadi kok suwe, nggak nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Nah, ini email kebuka, Adobe Stock, coba kontributor, ya, kurang lebih begitulah, sembuhlah kok men. Nah, ini adalah storefront saya, jelas belum ada yang download, no sales, buah, oke. Oke, jajal-jajal gas, nah ini mudah-mudahan ada titik terang lah, kalau misalnya, sebenarnya kalau udah online, udah approve sih, nggak apa-apa ya, sama kayak di Shutterstock tuh asal udah approve sih, oke-oke aja. Kemarin saya punya problem, jadi ceritanya IMAX saya ini karena udah jadul, saya harus upgrade iOS-nya, ternyata nggak bisa upgrade iOS, jadi saya harus ganti, ganti devices, kendir nih. Jadi saya, intinya IMAX saya ini sudah terlalu tua, karena 2010, bayangin ini udah ngidupin saya 12 tahun nih. Nah, ini saya harus ganti sesuatu, saya sih pengennya Macbook Pro ya, Macbook Pro 2012 juga nggak apa-apa, kemudian yang penting bisa diinstalin satu software yang membuat saya bisa satu kali klik, itu spread ke semua agency ya, saya sih kayaknya nggak bakal banyak-banyak mungkin lima agency juga, nggak apa-apa, yang penting konsisten gitu. Karena setahu saya sih kayaknya memang, yang memang menjadi big five di dunia itu, setahu saya ada lima, Shutterstock, Getty, Istock, Pond5, apa lagi ya. Buh lah, sepomen, ya mungkin sekuatnya saya lah, sekuatnya saya mungkin lima dulu lah ya, walaupun saya pakai sistem ya. Cuman, daripada saya terlalu banyak, mungkin saya juga nggak fokus, ntar malah cuma earning doang, nggak sampai payout kan, mubadir gitu saya. Jadi mudah-mudahan, channel playlist berburu dolar di Pond5 ini akan menginspirasi teman-teman untuk salamah sama kita bekerja bersama di Pond5. Kemudian, ya bismillah, selesainnya kita pasarkan sama yang di atas. Jadi stay tune ya teman-teman, kita ketemu di video berikutnya besok pagi. Sub indo by broth3rmax